Intro Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Anwar SH di acara RNTV seputar Lampung, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual tajam dan terpercaya. Dalam kegiatan kali ini tim RNTV berkunjung ke Balai Desa Cimarias kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Kampung Cimarias merupakan salah satu kampung yang cukup maju khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, itu semua tidak lepas dari peran langsung kepala kampungnya yaitu Bapak Heri AF Busaeri yang cukup berkompeten dalam mengatur kampung yang dipimpinnya. Dari halaman depan terlihat lingkungan Balai Kampung yang bersih, serta tersedianya air bersih dan tempat cuci tangan lengkap beserta sabun dan hand sanitizer di setiap sisi lingkungan demi menjaga protokol kesehatan khususnya di lingkungan Balai Kampung Cimarias Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Tidak hanya itu kepala kampung Cimarias sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan Balai Kampung seperti menerapkan 5M khususnya semua staff aparatur desa, hal ini menunjukkan bahwa kepala kampung sangat eksistensi dalam mengikuti anjuran pemerintah yang berlaku saat ini. Bapak Heria F. Busaheri selaku Kepala Kampung Cimarias sangat memperhatikan sisi kemajuan kesehatan serta semua jajaran staff bekerjasama dalam upaya memberikan pelayanan merata serta berkeadilan kepada masyarakat Cimarias khususnya di masa pandemi COVID-19. Di sisi lain saat tim RNTV melakukan sosial kontrol dari sisi dalam terlihat ruangan serta halaman dalam Balai Kampung sangat baik dan terawat rapi. Bapak Heria F. Busaheri tetap menghimbau kepada masyarakat Cimarias untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti aturan pemerintah yang berlaku saat ini. Berikut keterangan Bapak Heria F. Busaheri selaku Kepala Kampung Cimarias Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah kepada segenap kru RNTV Lampung yang bertugas. Bapak Heria F. Busaheri Kepala Kampung Cimarias Kesamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah akan sedikit menghimbau kepada seluruh masyarakat kami masyarakat Kampung Cimarias karena kita ini COVID suasana COVID itu belum berakhir dan COVID itu masih ada jadi marilah kita bersama-sama menjaga prokes baik itu dalam acara hiburan maupun dalam acara apapun dan saya Kepala Kampung Cimarias akan sedikit menyampaikan yaitu visi dan misi kami tujuan kami ke depan kami selaku Kepala Kampung akan bekerja keras untuk kemajuan Kampung Cimarias agar Kampung Cimarias ini ke depan aman terus maju dan rakyatnya sedah sejahtera moto kami yang pertama adalah iman yang kedua aman karena kenapa? karena kalau kita harta beli bahwa apapun banyak apa-apa kalau kita kampung itu tidak aman mungkin tidur kita juga akan tidak nyenyak oleh sebab itu kami akan mengusahakan Kampung Cimarias ini aman, maju, sejahtera dan beriman atau beriman kepada Allah SWT karena kalau kita bekerja tanpa didasari keimanan itu akan hasilnya tidak akan maksimal untuk misi-misi dan misi lainnya saya mencanangkan untuk ke depan untuk kegiatan keagamaan bahkan sudah saya jalankan selama ini yaitu honor atau guru ngaji yang melalui dana ADD dan pembangunan TPA yang melalui dana ADD sudah terlaksana dan kedepannya akan kami usahakan untuk TPA-TPA lainnya dan kesejahteraan guru-guru ngaji dan baik itu untuk TK dan PAUD itu juga sudah saya laksanakan anggaran dari dana ADD baik itu dalam segi pembangunan maupun segi yang lainnya dan untuk misi-misi yang lainnya banyak yang akan kami laksanakan yaitu dalam program pemerintahan Kampung Simarias ini yaitu dalam pertanian atau ketahanan pangan kami laksanakan yaitu jalan-jalan ke arah peladangan atau jalan ke kebun, ke sawah agar supaya warga kami warga petani Kampung Simarias ini untuk mengangkut hasil bumi atau untuk mengangkut penghasilan itu akan mudah dan gampang dan untuk yang lainnya program kami ke depan untuk anak-anak atau anak-anak muda kami banyak program-program yaitu yang sifatnya bidang olahraga atau dan yang lainnya kami dukung dan bahkan sudah kami laksanakan di Kampung Simarias ini yaitu kegiatan olahraga kompetisi-kompetisi yang didanai oleh kami sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati